Ya jadi tadi bentuk negara-negara yang bekerjasama di dalam berita itu adalah kalian sudah menjawab Singapura dan Indonesia. Kemudian bentuk kerjasamanya itu mereka menyepakati pertukaran kunjungan guru ya mereka menyepakati pertukaran kunjungan guru kemudian pertukaran pelajar dan para pejabat ya kedua negara ini dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan. Kemudian yang di bagian C adalah keuntungan dalam kerjasama ini apa? Keuntungan yang diperoleh oleh kedua negara ini apa? Jadi keuntungannya bahwa kita lihat di apa namanya di bacaan itu keuntungannya bahwa para guru dan pelajar dari masing-masing negara dapat belajar budaya antar negara. Jadi mereka saling mempelajari kebudayaan kedua belah pihaknya kebudayaan kedua negara tersebut. Kemudian di soal yang kedua, di soal yang kedua kan ditanyakan di situ eh sorry yang tadi Miss bahas itu soal yang pertama. Nah kemudian soal yang kedua itu adalah negara yang bekerjasama adalah Indonesia dan Filipina. Di situ mereka menyepakati apa saja ya. Jadi apa saja sih yang yang bentuk kerjasama mereka itu apa saja. Jadi kalau kita membaca di bacaan itu adalah mereka menyepakati proses ratifikasi perjanjian batas zona ekonomi eksklusif. Jadi mereka menyepakati proses ratifikasi perjanjian batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Filipina. Jadi di situ apa namanya merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Nah kemudian bentuk kerjasama yang lain yang dibacaan itu adalah rencana kalangan swasta Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Filipina. Jadi baca dulu bacaan itu baik-baik baru menjawab pertanyaan. Kemudian yang berikut adalah kerjasama berikut adalah bentuk kerjasama adalah kontribusi di Filipina terhadap pengembangan ASEAN Outlook on Indo-Pacific Corporation. Nah ini adalah merupakan bentuk daripada kerjasamanya. Nah yang ketiga, keuntungan apa sih yang diperoleh oleh kedua belah pihak? Nah dari bacaan ini keuntungannya bahwa masing-masing negara mendapatkan hak kekayaan anda, kekayaan alam yang sudah ditetapkan oleh hukum. Coba kalian melihat bahwa di situ di bacaan itu kan dikatakan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Filipina dalam pembebasan Sandra Indonesia yang dan ini apa namanya kita dan Presiden Filipina mengatakan bahwa kita terus akan meningkatkan kerjasama keamanan termasuk di Laut Sulu dan sekitarnya. Jadi ini adalah kesepakatan. Jadi apa namanya yang harus dijawab di situ adalah masing-masing negara mendapatkan hak kekayaan alam yang sudah ditetapkan oleh hukum. Jadi sudah ada ketetapan hukum batas-batas wilayahnya sudah ada. Jadi jawab apa namanya soalnya harus disesuaikan dengan bacaan yang ada. Oke jadi ini adalah soal latihan tanggal 6 September yang lalu. Jadi mungkin dari anak-anak kalian kalau merasa bahwa menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan bacaan ya nanti kalian akan melihat nilai sendiri di apa namanya LMS nilai kalian mendapat nilai berapa. Oke jadi ini yang miss bisa bahas untuk ulangan pelatihan soal tanggal 6 September yang lalu. Nah untuk ulangan hari ini pun nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu harus disesuaikan dengan bacaan yang ada. Karena di rubrik penilaian itu sudah miss tulis bahwa jawaban itu harus sesuai dengan bacaan yang ada. Jadi tidak usah menjawab jawaban itu tidak usah kalian mengambil dari luar. Jadi jawabkan jawablah sesuai dengan bacaan yang ada. Nah itu adalah apa namanya penjelasan untuk rubrik penilaian daripada ulangan dan juga latihan-latihan kemarin. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. So, Indonesian word and the English word. Write it down in your notebook please. Oke. Number two. Can I please ask Leika. Leika, will you please read number two. Nutrients are found in the soil and our need for all plants, animals and people to live and grow. Very good. Thank you. Nutrients. So, I know of two Indonesian words that can be used for nutrients. What do you think is nutrients in Indonesian? Can you tell me? Good. Oh, you've already given me both. Excellent. Excellent. Yes. 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 Good answers. That's right. That's right. Karen, what did you say? Can you say your answer, Karen? Yeah, Nutri-C. Good. And then what did you say, Kai? Gizi. Gizi. So, we can use both of these. These are both okay. We can say Nutri-C or Gizi, right? They're both okay. We can use that for nutrients. Okay. Number three. Mita, will you please read number three? Yes, mister. You are an organism because you are alive. Excellent. Organism. So, in English it's ism, right? We don't want to say ism, but ism. Very good. What is organism in Indonesian? Good, Chia. That's right. It's just one letter different. There's only one different letter. You add one letter. You add just one letter. So, Chia so far has gotten it. Does anyone else know what is organism? There we go, Karen. Very good. Yeah. Chia, is your microphone working? Are you able to say your answer? Yeah, I am. Okay. Go ahead. Oh, it's organism. Okay. Very good. Organisma. So, good. That's right. So, we say organism. You say organism. It's very similar, right? Good. All right. Next. Jeremy, will you please read number four? Hello? Yes. Go ahead. During photosynthesis, when make food you think sound like. Very good. Photosynthesis. Photosynthesis. Excellent. Everyone, this is another easy one. In the chat, what is photosynthesis? Good, Elijah. Good. We read good. Oh, wow. So many. I can't keep up. Wow. Excellent. 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 Elijah, what did you say? Photosynthesis. All right. So, it's really similar, right? Yeah. It's really similar. Very, very good. All right. Number five. Isaac, please read number five. Isaac, please read number five. All right. Ella. 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 Number five, please. Go ahead, Ella. Number five. Okay. Very good. Very good. Reproduce. 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 What is the Indonesian word for reproduce? Good, Falofi. That's the one I have. Okay. Good, Stephanie. I think that one also works. Okay. That one is a new. See, I, the last class did this too, and I didn't know this one. So, some of you are saying berkembang biak. I don't, I don't know that one, but maybe it's right. All right. The one I have is. Momper banyak. Momper banyak. Momper banyak. Momper banyak. Momper banyak. Palofi had that one. Also. I think you could say. I don't know if you can say. Momper banyak. I don't know. But I do know that you can say. Momper banyak. Okay. All right. We have one more. Number six. Jesse, can you read number six, please? How cats are a species of animal. They are alike in many ways and can have babies together. Very good. Thank you, Jesse. So species, species. What is species in Indonesian? So I guess there might be a word called species. I haven't heard that before, but that, that sounds good. Species. Okay. But someone else also gave me an answer that I know of. That starts with a J. Is there a J word that would also work with this? Yeah. Yeah. Jenis. Jenis. That's right. That's the one I have. Now, if species is a word, then great. You can use that. You can use that. I only know of Jenis. And maybe species is better. Good. Then if species is better, you can use that. All right. Did you write them in your book? I hope you did. I hope you did. I hope you did. Because now what we're going to do is we're going to go ahead and do our workbook. Workbook on page nine. Workbook on page nine. And hopefully the Indonesian words will help you pick the correct English word. So number one, produce new individuals of the same kind. In the chat, what do you think that might be? In the chat, what do you think that might be? That's right, Filofay. Good, Kai. Yes, Wee Weed. Good, Chia. All right. So what did you say, Filofay, what did you say? Reproduce. Reproduce. That's right. Reproduce. So let's go ahead and get that in our books. Reproduce. Not reproduce, but reproduce. Reproduce. Good. Okay. A living thing. Number two, a living thing. I am alive. Good, Chia. Good, Kai. I am alive. What is something that just means a living thing? All right. Chia, what did you say? That's right, Wee Weed. Organism. 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 All right. Good. So just watch that. So we don't actually say organ. We say organ. It's not good pronunciation, but that's how we say it. Organism. 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 All right. Very good. All right. Number three. Number three. Vitamins and minerals that help an organism stay healthy. Yes. Yes. Good, Wee Weed. Yes, Filofay. Yes, Karen. Yes, Kai. Yes, Chia. Yes, Nita. Excellent. So, Wee Weed, what did you say? Nutrients. Nutrients. You got it, Elijah. That's right. Very good. Wee Weed, you were correct. Elijah, you were correct in the chat. Number four. A category of living things that can reproduce with each other. Yep. Chia. Good, Kai. That's right. So, it's groups of, a group of living things that can reproduce. Good, Tiffany. That's right. That's right, Filofay. Yes, Elijah. All right. Tiffany, what did you say? You got it. That's right. Very good. Okay. Number five. The process by which plants make food from water, light and carbon dioxide. Yep. Boom, boom, boom. So many good answers. Yes. Good. Yofani. Yes. Yofani, what did you say? Photosynthesis. That's right. Photosynthesis. Photosynthesis. Very good. Excellent. All right. Number six. An ecosystem includes plants, animals, and things such as sand and rocks. And things like sand. Yes. Good, Kai. Good, Mita. Good, Chia. Very good, Wee Weed. Yes. Good. Mita, what did you say? Non-living. Non-living. All right. Very good. That's correct. Number seven. Number seven. So remember everyone, before I go anymore, ingat semuanya, setiap orang harus jawab dua kali setiap kelas untuk nilai partisipasi mu yang saya ada. Jadi kamu harus dua, kamu harus dua kali. Sudah beberapa orang banyak kali, beberapa orang mungkin cuma satu kali karena saya panggil mereka. Ingat, kamu bisa jawab di chat juga untuk dapat partisipasi. Okay. Okay. Number seven. And blank can be as small as a single cell or as large as a whale. Good. 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 Yes. Excellent answers. Good. Yeah. Yeah. A lot of you are getting this. That's great. Excellent. Oh, good, Laika. Laika, what did you say? Organism. 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 Very good. Number eight. Only members of the same blank are able to blank with each other. and reproduce. 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 Plants make their own food by. Yep. Boy, you guys are doing good. You guys are doing so good. Falofay. What did you say? Photosynthesis. That's right. So, plants eat by photosynthesis. That's right. Number 10. Plants get mmm from the soil. That's right. Good. Yes. Good. Stephanie. Yay. Stephanie, what did you say? Nutrients. That's right. All right. Well done. So hopefully you've already answered all of those. Hopefully you've already answered all of those in your workbook. And now what we're going to do is look at a new reading strategy. So I want you to open your textbook. Open your textbook to page 21, please. Page 21. Go ahead and open to page 21. And while you're doing that, I have a question for you. How many of you like movies? Can you give me a thumbs up if you like movies? Can you give me a thumbs up if you like movies? All right. Good. Good. So nine of you like movies. All right. That's great. So let me ask this question. If you are going to watch a new movie, do you sometimes go on YouTube and watch something first? If you do, what's that called? What's that called when you go onto YouTube? Ah, good. It's called a trailer. That's right. It's called a trailer. Well, today we're going to learn about how we do a trailer for reading, but we don't call it a trailer. We call it the preview. So today we're going to learn how to preview or watch a trailer of a story that we're reading. OK, so we need to go ahead and read just a little bit here. I'm going to have us read from right here until right here. All right. So, Jonathan, Jonathan, I need you to participate in class. Can you read this for me, Jonathan, starting at previewing? Previewing a text is change your composition of it. When you review a text, you look at offer to get a general idea of what it's about. Thank you. Very good. So when we preview, it helps us know the main idea, what the story is going to be about. All right. Let's write this in our notebook, please. Let's write this in our notebook. Preview for main idea and details. So when we preview, the first thing we want to do is look at the titles and headings, captions, labels and visuals. You don't need to write the second sentence. OK, you don't need to write that one. I'm going to make it a little easier. Look at the title, headings, captions, labels and visuals. Please write that in your notebook. OK, please write that in your notebook. Now, after we look at the title, after we look at the headings, the captions, the labels and the visuals, then we stop and say, what do you already know about the topic? Hmm, I know this and I know that and I know this and I know that. So we think about everything we already know. The last step is ask, what can I learn from this text? So when we're finished with the preview, we can say, what what can I learn? What can I learn? I can OK, I'm going to learn about this and I'm going to learn about that, I'm going to learn about this. OK, so what can I learn? All right, I'm going to give a minute here for you to write this down. Go ahead and take a minute to write it down. All right, so here we go. Now we're going to look at this example. So I have this example here. Oh, let me get rid of that line. You don't need to see that. Clear, 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 clear all my drawings. All right. So we're going to practice previewing. So the first thing we do is we look at the pictures, the little writing about it and the title. OK, so now we think about what we know. OK, well, it's got birds. OK, it's got a cactus. Oh, but look, they talk about the nest. Birds tend their nest. So so it's maybe talking about where birds live. Oh, maybe it's talking about where cactuses grow or live. Ah, and then this is a big hit. Habitats. Habitats are where animals and things live. Right. OK, so I think this is going to be talking about where animals and plants live. That was the what do I already know? I already figured that out. Now. What I could what can I learn from this? Well, maybe I can learn why the cactus can live in the desert. Maybe I can learn where nests grow. Maybe I can learn about different environments and what can live in different environments. Do you see that? So we just did our trailer. This was the trailer of this little bit of the story. Let's go ahead and practice. I want us to practice in our workbook on page 12. Go ahead and practice. Look at our workbook on page 12. And the first thing I want you to do is what's the very first thing you notice? What is the first thing you saw? When I open this page, the first thing I see is the picture. Ah, so did Kai. So what they want you to do is circle the first thing that you saw. Maybe you saw the title first. Maybe you saw the picture first. So for me, I saw the picture, so I'm going to circle the picture. So that's what they want us to do in number one. So in number one, circle the first thing you looked at. All right. So circle, whether it's the title or the picture. Good. What other parts of the article did you pay attention to as you previewed right in X next to it? So for me, when I'm previewing, I look at the picture and I look at the title. The Ecosystem of Death Valley, Life in an Extreme Environment. All right. So those are the two things that I notice. Now, we are not going to read this. So do not read this. Don't read it. Don't read it. Don't read it. Don't, don't, don't. I'm going to block it out. Don't read it. Don't, don't, don't. Don't. Okay, good. Good. We're not going to read it at all. All we're going to do is look at the title and the picture to preview. All right. So looking at the title and the picture, what do you think is the main idea? What's the main idea of the article? Just by looking at the picture and the title. What do you think? Okay. Maybe it's going to be about temperature. So we know deserts are really hot, but wow. There's a big hint in the title. Good. We read the ecosystem in the desert. Good. The ecosystem of Death Valley. Good. Very good. And one of the key words for me is the word life. Life. So you can write about what you wrote in the chat is really good. Ecosystem in the desert ecosystem about Death Valley. Yeah, that's okay. I'm going to write. I think the main idea is about things that can live in a desert. That is, that's what it is for me. But what you said is good. I did. You used better words than I did. Now, how did we, number four, what details from the article helped you answer the third question? So how did you get your answer for number three? What were the things you looked at to get the answer? And I think this is pretty easy, the title and the picture. You're right, Kai. So it was the title and the picture. That's all we have to do. I looked at the title. I looked at the picture. It's about living things in the desert. Good. So now number five. We have not read the story, but we're going to ask that third question. What can I learn from this story? What can I learn? So what do you think you might learn from this story? What's something that you could learn? What's something you could learn from this story just by previewing it? What's something you could learn? What's something you could learn? Any ideas? Okay. Maybe it's going to talk about water. But yeah, the things that live in the process in the desert. I really like that. We read how to survive. Okay. Maybe it's going to be a survival story. That's a decent answer. I like that. I think for me, it's going to tell me about animals and plants that live in deserts. So in or actually in Death Valley, I think I might learn about some animals and plants that can live in Death Valley. That's my guess. That's my idea. But your ideas are good, too. So go ahead and write some of those down. Write some of those down. So I'm just going to give you about one minute to write it down. One minute to write it down. And then we will go ahead and do our last thing for before the game. We're going to do one more thing before the game. Just one more minute here. One more minute. Sorry, I'm just going to say that it can be a second-minute thing. I'm also going to have two minutes before the game. I'm just going to go ahead and write it down. If you're going to do a second-minute game. You're going to move on. Let's talk about this if you're going to run it. And we don't have anything. Let's go ahead and ask you to leave the assessment training. But we're going to do a second-minute assessment that you can write out about the minutes. Let's go ahead and go there, and go ahead and ask you. Alright, here we go. We're going to go ahead and read the story called Ecosystems. This is on page 22. Please open to page 22. But we're going to do something different this week. We are not going to read the whole story together. You're going to read a few pages each. Alright, so let me give you an example. In the chat, I'm going to put this for you. So for your no more absent, no more absent, right? Numbers 1 through 7, I want you to reach page 22 and page 23. In no more absent, 1 through 7, please read 22 and 23. Okay. For 8 through 14, please read 24 and 25. 24 and 25. And then for 15 to 20, please read 26 and 27. All right. I'm going to give you, let's see here. I can give you, ooh, we're doing really good on time. We're doing really good on time. I can give you almost 10 minutes for this. You don't need 10 minutes. You don't need 10 minutes, but you can take almost 10 minutes. So read 22, 23 for group 1, 24, 25 for group 2, 26, 27 for group 3. Now, if you get done early, it's okay to read more. Okay. If you get done early, it's okay for you to read more. All right. For Lofe, here's what I'm going to do. I want you to go ahead and look at the screen. Um, there we go. For Lofe, those are the ones that, uh, read the one on the right. Okay. Read the one on the right. When you're done, let me know. Read this one here. When you're finished with this page, let me know. Okay. Okay. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, I like number six. Number six. Do you think the author would agree with this statement? All living things depend on non-living things. Another way to say that is all living things need non-living things. Do you agree with that? Why or why not? What do you think? Do all living things need non-living things? Okay, so does that mean you need it or don't need it, Chia? I do, I do, I do need it, I do, I do, I do. Okay, we read. So you think, yeah. So living things do need non-living things. Okay. Good. Good. Anyone else have an idea? Yeah. What do you live in? What do you guys live in? What do you guys live in? A house. Is your house living? Nope. So that's something you probably need. How about your motorbike or car? Nope, not living. Might need that for going places, right? How about your clothing? Of course we need our clothing. That would be embarrassing, right? We need our clothing. All right. So here's what we're going to do. We are going to look at the workbook on page 13. But there's a little bit of a surprise. During this time, you can only answer the question if it's from the pages that you were given. So if the answer is from page 22 and 23, only group one can answer it. If the question is from page 24 and 25, only group two can answer it. If the question is from page 26 and 27, only group three can answer it. All right. Now, in your workbook, circle all the correct answers. But just for answering right now, it's only your group. So number one, this is from the first page, I think. Cats and dogs cannot have offspring because they are different. A, bacteria, B, species, or C, non-living things. Okay. Group one. Group one. What do you think? Is it A, B, or C? A, B, or C. All right. So Chia gave me her answer. She thinks she knows. Is there anyone else in that group that thinks they know? All right. Chia, what did you say? Okay. B, species. That's right. Very good. Number two, a desert and a lake are very different A, populations. B, organisms. C, habitat. So I think that's also group one. Anyone else besides Chia? Chia already gave me her answer. Anyone else? Jeremy, Elijah, Gifford, Aaron. Oh, he's not here, I don't think. Isaac. Oh, no, he's here. Jesse. Jonathan. Do any of you think you know? What's the answer to number two? Ah, there we go. Elijah, can you go ahead and say that, please? Oh, people are raising hands. Hold on. Let me see who's raising their hand. I like that some people are raising their hands. Jeremy, I'm going to let Jeremy, okay, Elijah? Because he hasn't spoke very much today. So, Jeremy, go ahead. Desert and lake are very different habitat. Good. Thank you, Jeremy. Very good. Very good. All right. Number three. This is group two. This is group two. All the black bears in one forest are A, an ecosystem, B, a population, C, fungi. Okay. Group two in the chat. Group two. Good, Linga. That's right. Group two. What do you think, group two? Group two. 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 All right. All the black bears. So, it's one group. Oh, it's a one group of animals. All right. Linga, what did you say? A population. That's right. It's a population. So, when it's one species, one type of animal that's all living together, we call it a population. A population. Very good. This is group three now. Group three. Herbivores, carnivores, and omnivores are the three types of A, consumers, B, producers, C, decomposers. Good, Flofe. Good, Stephanie. Good, Mita. Good, Tiffany. Wow. Good, Wee Weed. That was a very active group. Wow. Excelente. All right. Wee Weed, what did you say? A, consumers. That's right. They're consumers. They eat plants, meat, or both. Okay. Number five. A food chain begins with producers and ends with what? Good, Flofe. Yep. Tiffany. Good, Yofani. Very good. Good, Wee Weed. Good, Mita. Mita, what did you say? Decomposers. Decomposers. Very good pronunciation. That was a hard one. And you did a very good job. All right. Good. We are done with our work for today, and it is now time to play. Does that sound good? Are you guys ready to play? I'm trying to figure out the teams right now. I want them to be somewhat fair. All right. So, let me turn this off. Before we play, remember page 9, page 12, and page 13, you need to send to Moodle or LMS before next class. I'm going to put that in the chat. Before next class. Do you see that? Workbook, page 9, 12, and 13, send to LMS before next class. For workbook 1, 4, 5, 8, and the writing, if you have not sent that, that needs to be today. All right. That needs to be today. So, if you saw your name earlier on this list, if your name is on this list, make sure I have it today. All right. Now, I know someone already said they already turned it in. I'll double check on that, but please make sure it's today. Okay. So, the writing, that was about the, was it the dolphin? Was it the dolphin, everyone? Is that the right one? Did we do the dolphin in this class? I think it was a dolphin. Yes, I'm getting a thumbs up. It was. So, it was the writing we did together about the dolphin. All right. Okay. Okay. Just take a picture of it. Make sure you send me the draft, revise, edit, and publish. All right, Stephanie, I'll double check that. Okay. I'll check it after class. Okay. Let's play. This game is called Find the Balls. So, in this game, there is a ball under every single number. There's a ball under every single number. One is either purple, yellow, red, or black. If it's purple, it's worth one point. Yellow is worth five points. Red is worth ten points. But the black one is minus five points. There's only one black, and there's only one red. There are three yellow, and there's one purple. Now, originally, I thought about playing boys versus girls, but I don't know if there's enough boys that are participating for me to do that. There's only a few boys that have been answering during class, so it may not be fair. They may not have enough people. So, I'm thinking, what if we did, in the absent, 1 through 10 versus 11 through 20? Are you guys okay with that? Is that okay, 1 through 10 and 11 through 20? Is that fair enough? Okay. I'm getting, I've gotten four okays, so that means yes. Thank you. So, here's what we're going to do. 1 through 10 and 6 through 20. Here we go. Number one. Oh, it can be two people from each, for each question. So, it can be two from 1 through 10, and it can be two from 11 through 20. First question. What is Mamparbanyak in English? What is Mamparbanyak in English? Okay. So, Chia and Kai for group one already. Chia and Kai. Good. Karen. Oh, she's still group one. So, it's not Karen. Tiffany for group two. And Linga for group two. Yes. So, you guys got the correct answers. And the answer was reproduce. So, Chia, Kai, Linga, and Tiffany. Please pick a number. Please pick a number. So, Chia picked number two. Okay. They got one point. Kai said number 11. Two points. Two points. All right. So, we need Linga and Tiffany. Linga and Tiffany. Give me a number. Number one. All right. And number eight. Ooh. Ooh. Got out to an early lead. So, it's two for the group one, team one, and six for team two. Okay. In the chat, please write a sentence using the word nutrients. Nutrients. Watch out for that S. Nutrients. That means more than one. Or plural. Okay. Good, Chia. But you don't get to pick a number this time because you already got to. Okay. Plants need. Oh. I was going to read it. That's right. Falofae. That's good. So, falofae for group two. Good. We weed. So, group two already has two people. Falofae. And we weed. Good, Elijah. That's good. So, Elijah gets it for group one. Kai and Chia have both given me answers. But since they answered the first question, they can't answer the second one. Or they can't pick the number. They can't pick the number. So, I need one more person from group one. One more person from group one. Who's it going to be? Is it going to be Jeremy or Gifford Aaron or Jesse, Jonathan? Joshua or, oh, no, not Joshua. Or Karen? Can any of you give me one? I'll give you 10 seconds. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. All right. So, no one else from group one did it. So, this time it's falofae, we weed, and Elijah. All right. Elijah wants number 10. Elijah's in group one. Good. All right. So, falofae and we weed. Fluffy wants 15. And we weed wants 14. Oh, wow. Wow. They're jumping out to a big lead. Here we go. Third question. What is Jenice in English? Io, team one. Io, team one. Okay. So, Chia. Good, Karen. Good, good, good. Chia and Karen for group one. Actually, yeah. Actually, I'm going to let, Chia, I'm going to let Jeremy, because Jeremy got it that time. That way you can still answer again, okay? So, Karen. Karen and Jeremy. And then for group two, it can't be. Let's see here. Ooh, we don't have a. So, last time it was. Who answered last time for group two? I think it was falofae and we weed. So, I need different people from group two. I need different people from group two. Oh, is there going to be. So, we weed and we weed and. Falofae answered, but they can't pick a number. Group two, Io. Let's go group two. Other people. Other people. Seven, six. There we go, Tiffany. Good. Four, three, two, one. All right. So, Tiffany came in. Good job, Tiffany. You get to pick for team two. And then Jeremy and Karen for team one. Jeremy and Karen for team one. One. Jeremy wants number seven. Okay. Karen wants number nine. Oh, good. Good, good. And Tiffany wants number five. All right. Guess what? Things just got a little bit closer. Next question. What does preview mean? Remember? Remember my example that I gave for movies? Yeah. Good, Elijah. That's right. Good, we weed. That's right. So, Elijah, we weed. Good, Kai. So, we have Kai and Elijah for group one. Kai and, oh, Jesse also got it. I'm going to let Jesse pick because she's going to, she got that one for the first time. All right. So, who else am I meeting? I need one more from group two. One more from group two. This time, Filofay, you can answer. It is okay, Filofay. So, we weed already got it. But does anybody else? We were talking about movies and what do you watch before a movie? What do you watch before a movie to help you know the main idea? There we go, Filofay. All right. So, Filofay, we weed. And then I'm going to have Jesse for group one. And this time it was Elijah. Jesse, Elijah, group one. Filofay, we weed, group two. Okay. Filofay chose number 10. Elijah chose number 12. Ooh, big one, Elijah. That was a big one. Jesse chose number, Jesse, you're on the purple side. So, you need to pick a different number, Jesse, a different number. Okay, we weed. Okay. Jesse, pick number four. Oh, no. Oh, no. Minus five. And we weed chose number 16. Also minus five. Oh, this is so close, guys. Last question. Last question. What question should you ask yourself after you preview the story? So, this is when you have already looked at the pictures. You've already looked at the title. You've already learned the main idea. Good, we weed. That's right. Not that one, Chia. It's the last one. What's the last thing we ask ourselves? What can I... Good, Filofay. Okay. Okay. Good, Filofay. Good, Filofay. Does anybody... Good. That's right, Chia. That's right, Kai. All right. So, the four of you can answer. Kai, Chia, Caitlin. Okay. Kai, Chia, Filofay, and Wee Weed. It's what can I learn? What can I learn about the story? All right. Here we go. Okay. Okay. Chia wants number... Let's see. I'm going to go in order here. Filofay wants number seven. Okay. Kai wants number 13. Okay. Chia wants number eight. Okay. So, that means Wee Weed. Wee Weed what number? Number three. Do we have a tie right now? Let's find out. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. We have a tie. Oh, my goodness. We'll have to do one more question. One more question. What is... Tidak Hidup. Tidak Hidup in English. What is Tidak Hidup in English? I'm just going to do one person each. One person each. So, Jesse. Jesse and Stephanie. Jesse and Stephanie. You're correct. Non-living. So, Jesse and Stephanie, give me a number. Jesse and Stephanie, give me a number. Jesse for the left. Stephanie for the right. Stephanie wants number 12. Okay, Jesse. Can you get a yellow or red? Number five. We got to do another one. We got to do another one. Okay. Next question. What is... Oh, no. I'm going blank. What's going to... What is nutrients? What are the two words for nutrients? What are the two words for nutrients? I need both words. Oh, no. We're out of time. Okay. Chia, you got it. Filofay, you got it. Chia and Filofay. Go ahead. Chia and Filofay. Really quick. Pick a number. Chia picks number one. Filofay, number six. Ah! Okay. All right. Here we go. Elijah, pick a number for your team. Elijah, pick a number for your team. And Tiffany, pick a number for your team. Elijah, pick a number. Elijah wants 16. Okay. Tiffany, pick a number. 11. There we go. Tiffany just picked the plus 10. Well done, group two. That was awesome, guys. That was awesome. All right. We are out of time. Elijah, will you please lead us in our greeting? Greetings. Thank you, Mr.C. God bless you. God bless you. See you next week. Bye-bye. Halo, shalom. Selamat siang anak-anak kelas 8C. Ya baik. Terima kasih buat respon yang sudah diberikan dari Jesse, dari Tiffany. Silakan anak-anak yang lain bisa segera nyalakan kamera. Ya terima kasih. Elijah, Mita, Alicia, Kathleen, Amanda, ada Rafaela. Silakan anak-anak yang lain bisa segera untuk dapat menyalakan kamera. Ya baik. Terima kasih, Stephanie Victoria. Ada Karen sudah segera menyalakan kamera. Silakan bagi anak-anak yang kameranya tidak mengalami kendala, kalian bisa segera untuk dapat menyalakan kameranya. Dan jika ada kendala, kalian bisa menginformasikan ya. Ya silakan. Baru dua anak. Saya minta ada yang lain juga bisa dapat menyalakan kameranya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menginformasikan ya. Baru tiga, ada Jonathan Sanjaya. Yang lain, ada empat, ada Widya. Silakan anak-anak yang lain, kalian bisa segera dapat menyalakan kamera kalian. Ya, Yovani, terima kasih. Ya, baik. Baru lima anak. Silakan, yang lain. Yang kameranya tidak mengalami kendala, bisa segera untuk dapat menyalakan kamera. Ya, baik. Seberapapun yang sudah menyalakan kamera, bisa ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang sudah menginformasikan, jika ada kendala, bisa ucapkan banyak terima kasih buat kerjasamanya. Yang tidak mengalami kendala, bisa minta coba untuk dapat menyalakan kamera ya. Jadi, tolong diikuti. Tolong ditaati aturan yang ada. Baik. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari anak-anakku yang di rumah, kita lipatan, tutup kepala, tutup patah. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan siang hari ini, Tuhan, kami bisa ada berkumpul meskipun rumah kami masing-masing untuk dapat mengikuti proses pembelajaran di hari Rabu ini, Tuhan. Dan pada siang hari ini, kami akan masuk dalam materi terakhir di mata pelajaran keluarga negaraan. Kiranya, Tuhan, memampukan kami untuk dapat memahami setiap proses pembelajaran yang kami akan lalui bersama. Kiranya, Tuhan, kau urapi setiap anak-anakku tempat ini. Biarlah hikmatmu, Tuhan, boleh ada atas mereka. Kecerdasan kepintaran daripadamu, Tuhan, boleh tercurah atas anak-anakku tempat ini. Roh ketaatan itu, Tuhan, boleh ada atas mereka. Dan kau pakai setiap mereka, Tuhan, untuk menjadi alatmu untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan kau urapi juga, Tuhan, kami selaku Bapak Ibu Guru, mampukan kami untuk melayani, mendidik, mengarahkan generasi ini dengan baik, sesuai dengan kehendakmu, dan jadikan kami, Tuhan, untuk menjadi contoh teladan yang baik bagi mereka. Dan kami sambut, Tuhan, aktivitas kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Seperti biasa, Mister akan absen kalian. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir. Seperti itu. Mister awali dari Alicia. Halo, Alicia. Halo, Mister. Oke, Alicia. Kemudian ada Brandon. Hadir. Iya. Kemudian ada Elijah. Hadir, Mister. Lalu ada Aaron. Give for Aaron. Oke, kita lewati. Kemudian ada Isaac Emanuel. Isaac, halo Isaac. Oke, kemudian ada Jesse. Oke, kemudian ada Jonathan Sanjaya. Lalu ada Joshua Zahrel. Lalu ada Kathleen Amanda. Hadir, Mister. Lalu ada Karen. Hadir, Mister. Ya, lalu ada Lingga. Hadir, Mister. Kemudian ada Pasok Gede. Halo, Pasok Gede. Pangestu. Oke, kita lewati Pangestu. Kemudian ada Putus Satwika. Hadir, Mister. Oke, kemudian ada Rapaila. Iya. Lalu ada Shalomita. Hadir, Mister. Iya. Kemudian ada Stephanie Victoria. Hadir, Mister. Iya. Lalu ada Tiffany. Hadir, Mister. Iya. Kemudian ada Velove. Hadir, Mister. Iya. Lalu ada Widya. Hadir, Mister. Dan yang terakhir ada Yovani. Hadir, Mister. Oke, baik. Semangat sekali ya. Oke, Mister ucapkan sekali lagi banyak terima kasih buat antusias dan semangat kalian dalam merespon ketika Mister absen. Oke, baik anak-anakku. Kalian sudah mendapatkan kisi-kisi? Sudah kalian perhatikan kisi-kisinya? Ya. Jika kalian sudah mendapatkan, coba kalian perhatikan. Kisi-kisi di mata pelajaran keluarga negaraan, kelas 8, semester ganjil. Di sana, sesuai dengan kompetensi dasar yang kita pelajari ya, berbunyi tentang menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, kemudian ada materi pokoknya bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalian sudah pelajari bersama ya, bagaimana proses perumusan, kelahiran dari dasar negara kita. Kalian sudah dapatkan di kelas 7. Ya, bagaimana mekanisme, bagaimana peruntutan perjalanannya. Ya, Mister ajak kalian untuk memahami. Tidak perlu itu diafal ya, karena bicara sejarah itu panjang. Ya, enggak perlu kita hafal. Tapi kita harus memahami ya, setiap proses tersebut. Ya, di kelas 8 tidak lepas ya materi yang kalian pelajari dengan bagian kelahiran dari sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Pancasila lahir, ya, disitulah bangsa Indonesia juga lahir bersama. Ya, bersamaan. Ya, itu sebabnya materi pokok kita bicara tentang sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di mana sebuah dasar negara lahir, ya, yang bernama Pancasila. Di mana ketika kalian pelajari di awal semester ini, ya, beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu, ya, ketika kalian masuk di kelas 8, kalian sudah pelajari bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Mister waktu itu berikan powerpoint di tampilan depannya, Mister ibaratkan sampai. Ya, ya, Pancasila itu seperti sebuah dasar. Pancasila itu seperti sebuah fondasi. Ya, karena bicara dasar, landasan. Ya, itu yang kita maknai bersama, itu yang kita pelajari bersama. Ya, sebagai dasar negara. Lalu, di dalam perjalanan waktu, serta dari materi yang kita pelajari, kalian juga dapatkan. Ya, bagaimana Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi disebutkan juga Pancasila juga bisa disebutkan sebagai patokan, penunjuk arah. Lalu, sebagai sumber hukum. Kemudian, dijadikan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, jika kalian tandai, ya, kalian bisa garis bawah di sana, ya, kisih-kisih kalian. Kalau kalian bisa garis bawah bicara tentang pandangan hidup bangsa, di mana kita, kalian, kita semua saat ini, ya, mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan bukan hanya sekedar mempelajari, tetapi bagaimana tindakan kita, ya, praktek kita di lapangan, apakah sudah mencerminkan dari Pancasila yang kita pelajari, yang kita yakini sebagai pandangan hidup kita. Karena bicara tentang pandangan hidup, berarti kita harus mampu mencerminkan apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari. Yaitu Pancasila. Karena jika kalian perhatikan, ya, bicara tentang indikator, ya, di sana berbunyi, menjelaskan perjalanan Pancasila untuk dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Coba kalian tarik kembali apa yang sudah kita pelajari, kalian pelajari bersama di kelas 7, ya. Ketika Dr. Randes Muhammad Hatta memproklamirkan, ya, menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia, ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Pancasila, bagaimana reaksi bangsa Indonesia waktu itu? Misir, tanya dulu kepada kalian. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus, Dr. Randes Muhammad Hatta menyampaikan, ya, kepada bangsa Indonesia bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Waktu itu bagaimana reaksi bangsa Indonesia? Coba. Ada yang masih ingat, bagaimana reaksi bangsa Indonesia waktu itu? Coba, anak-anak kelas 8C. Oke, sudah ada yang jawab ini. Menurut Alicia, ya, bangsa Indonesia senang. Kemudian, ada Widya. Pertama-tama pasti, adanya, ada yang nggak setuju. Tapi setelah itu mereka semua setuju. Ada dua pihak, ya, berarti. Antara yang setuju dan ada yang tidak setuju, menurut Widya. Kemudian, menurut Karen, ya, muncul tindakan heroik, mendukung proklamasi. Yang lain, coba. Jawaban dari ketiga temanmu ini luar biasa. Nah, coba. Ada yang lain? Satu anak lagi. Coba. Bagaimana reaksi bangsa Indonesia kali itu? Pertanyaannya, ya, kalau di indikator, ya, disana berbunyi, menjelaskan perjalanan Pancasila untuk dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana reaksi bangsa Indonesia ketika Dr. Randes Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945 menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, di muka umum, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Bagaimana reaksi bangsa Indonesia waktu itu? Oke. Ada dua kelompok yang setuju dan tidak setuju. Kita tahu bahwa setiap keputusan, setiap kebijakan, pasti ada beberapa kelompok yang menentang, menolak, dan ada beberapa kelompok juga yang menerima. Senang. Ya, tetapi, kalau kalian ingat pembelajaran kalian, ya, berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kalian mengetahui bagaimana bangsa Indonesia waktu itu menerima dengan sorak-sorai bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Sesuai dengan apa yang kalian pelajari, sesuai dengan materi yang mister bagikan kepada kalian yang ada di modul, ya, bagaimana bangsa Indonesia bisa menerima. Alasannya karena, jika kalian ingat kembali, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, Pancasila itu berasal dari mana sih, anak-anak? Insertanya dulu kepada kalian. Nilai-nilai, silah-silah yang ada di dalam dasar negara kita dari nilai religi, nilai kebudayaan, nilai tradisi, itu berasal dari mana sih? Berasal dari mana? Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam silah-silah Pancasila. Coba diingat materi kita beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai religi, nilai-nilai kebudayaan, tradisi, adat-isi adat itu berasal dari mana sih? Ya, benar. Widia. Tetapi pertanyaan Mister, berasal dari mana? Nilai yang sudah menjadi sebuah produk yang bernama Pancasila, nilai-nilainya itu berasal dari mana sih, Widia? Jawabannya sudah benar, tapi pertanyaan Mister, dari mana berasal nilai-nilai tersebut? Ya, terima kasih Elija. Berasal dari budaya masyarakat Indonesia. Sesuai dengan cuplikan video beberapa minggu yang lalu, bagaimana Mister tampilkan, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi terbuka? Ya, kok bukan ideologi tertutup? Dalam cuplikan video, Mister pernah tampilkan, ya dijelaskan. Ya, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, berasal dari budaya, tradisi, adat-istiadat, yang mengkristalisasi menjadi sebuah produk yang bernama Pancasila. Jadi, kalau asal-muasal nilai-nilainya berasal dari kita, berarti kita harus bisa menerima. Berarti tidak ada penolakan dari kita. Karena kebudayaan kita kok, nilai-nilai religi yang kita yakini kok, dijadikan landasan, dijadikan dasar. Nah, itu. Itu sebabnya mengapa waktu itu bangsa Indonesia menerima. Jika kalian tarik, mundur lagi. Bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam rapat sidang BPUPKI? Seluruh anggota berasal dari Indonesia, warga negara Indonesia. Nilai-nilainya tidak dipaksakan dari luar. Dari luar negeri maksudnya. Tidak. Semua diambil dari kebudayaan kita. Ya, dari tradisi kita. Yang dijadikan sebuah dasar. Jadi, untuk menjawab indikator pertama itu, menurut Mister, kalian sudah punya bayangan sesuai dengan apa yang kalian sampaikan ini. Bicara tentang menjelaskan perjalanan Pancasila untuk dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Tinggal kalian tarik ulur bagaimana proses dari awal yang kalian terima di kelas tujuh waktu itu. Bagaimana mekanismenya, bagaimana runtutan awalnya. Hingga dasar negara ini lahir, diterima sampai saat ini. Itu untuk indikator yang pertama. Kemudian, jika kalian perhatikan indikator yang kedua di sana berbunyi menjelaskan fungsi dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Materi ini sudah kalian dapatkan juga. Mister tanya kepada kalian. Menurut pendapat kalian masing-masing, fungsi dari Pancasila itu untuk apa sih anak-anak? Fungsi dari dasar negara kita Pancasila itu untuk apa? Ya, Elisya benar sekali. Bicara fungsi Pancasila sebagai dasar. Apa yang kalian dapatkan di kelas 8 awal. Sebagai dasar negara kita untuk dapat berdiri di tengah keberagaman yang ada. kemudian bicara tentang ideologi. Luar biasa. Berarti kalian ingat apa yang Mister sampaikan. Alicia, luar biasa nih. Sebagai ideologi bangsa. Bicara ideologi sekali lagi Mister sampaikan bahwa ideologi adalah sebuah gagasan. Ide. sesuai cuplikan video yang Mister pernah tampilkan. Bicara ideologi berarti bicara tentang ide, gagasan, bicara tentang keyakinan yang kita yakini. Bahwa keyakinan tersebut benar adanya. Bisa kita contoh, bisa kita ikuti, bisa kita tiru. Nah, menurut Kathleen Amanda, menjadi pandangan hidup rakyat Indonesia. Kalau bicara pandangan hidup rakyat bangsa Indonesia, berarti tindakan kita harus sesuai dengan apa yang kita pelajari. Yaitu Pancasila. Kita harus mampu mencerminkan itu semua. Nah, terima kasih Kathleen Amanda. Kemudian, menurut Giovanni, dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara oleh Ronto. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu penjelasan dari Giovanni, luar biasa. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kathleen Amanda berkaitan dengan pandangan hidup bangsa. Kalau Pancasila kita yakini, kita pelajari sebagai pandangan hidup bangsa, berarti penjelasannya harus sama seperti apa yang disampaikan Giovanni. Berarti semua segala bentuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Jelas ya? Itu kata kuncinya. Jadi kalian sudah dapatkan. Jadi jangan khawatir ketika menghadapi PTS kok seperti ini? Kalian sudah dapatkan itu semua. Dan kalian mampu menjawab mengingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan. Nah, seperti itu. Oke? Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita? Apakah ada pertanyaan dari anak-anak kelas 8C berkaitan dengan kisi-kisi yang kalian sudah terima? Oke, terima kasih Elijah, satu anak. Tidak ada ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa tanya saat ini. Ya? Jelas. Baik. Terima kasih. Elijah. Bagaimana Yovani? Jelas? Baik. Terima kasih. Oke, kita lanjut materi kita. Kalian bisa perhatikan modul kalian. Kita masuk di dalam nilai-nilai dalam Pancasila. kita lanjut materi kita yang kepotong minggu lalu. Kalian bisa perhatikan di sana anak-anak. Kalian bisa perhatikan di sini. ini sangat berkaitan dengan kisih-kisih kalian. Di sana kalian bisa perhatikan bagaimana nilai-nilai dasar di dalam Pancasila ini. Sejak diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional oleh bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang kalian sampaikan tadi, secara otomatis membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai dari Pancasila dijadikan landasan dasar artinya landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Semua sistem penyelenggaraan negara harus sesuai dengan Pancasila. Itu singkatnya seperti itu. Di mana Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang menjadikan lima sila di dalam Pancasila tersebut pada hakikat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Ingat, mereka menjadi satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian kalian bisa perhatikan sesuai dengan pernyataan pendapat kalian tadi berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dimana tradisi kebudayaan adat isi adat berasal dari kita. Dari nilai-nilai religi kalian masing-masing dijadikan sebagai dasar negara kita. Mister ibaratkan seperti itu. Seperti gambar di layar monitor kalian masing-masing. Kemudian dimana akan tetapi kesemuanya itu tidak lain. Merupakan satu kesatuan yang sistematis berkaitan tidak dapat terpisah hingga saling terkait antara satu sila dengan sila yang lain. Dimana sila pertama dijadikan sebagai dasar kita patokan kita kemudian dari sila pertama akan menjabarkan sila-sila yang lain. Lalu jika kalian perhatikan sila pertama ini bicara tentang nilai ketuhanan merupakan cerminan dari sila pertama yaitu ketuhanan yang esah dimana nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Segala yang bergerak segala yang hidup segala yang bernafas semua dalam kendali Tuhan termasuk kita saat ini. dimana nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan, menjalankan ibadah dalam keberagaman. Tidak ada paksaan serta tidak ada sikap diskriminasi antarumat beragama jelas. Jadi seharusnya kita semua sebagai bangsa Indonesia sadar kalau bicara Indonesia berarti bicara keberagaman. Itu sudah pasti sudah menjadi harga mati. Tidak bisa ditawar. Kemudian kalian perhatikan bicara tentang nilai kemanusiaan. Merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa pola pikir, pola sikap dan pola tindakan dari seluruh bangsa Indonesia ini harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai moral di dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagai mana mestinya. Bicara tentang norma kesusilaan sikap hidup kita. Kalian sudah pelajari itu di kelas tujuh. Kemudian masuk di dalam nilai persatuan. Kalian bisa perhatikan nilai persatuan adalah menyatukan tekat dan semangat tercermin dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia, rakyat Indonesia saling bahu-membahu karena memiliki impian cita-cita untuk bisa hidup merdeka. Jadi kemerdekaan yang bisa diraih dapat diraih dan dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia. Karena memiliki rasa persatuan dan kesatuan tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan mustahil kita bisa merdeka anak-anak. Kita ambil contoh saja di dalam kehidupan kita sehari-hari jika Bapak Ibu Guru kalian memberikan tugas kelompok dan di dalam satu kelompok terdiri atau selima orang di dalamnya dan empat orang malas mengerjakan hanya satu orang diperintahkan untuk mengerjakan apakah tugas kelompok tersebut akan selesai dengan baik? Tentunya tidak. Kalau bicara tugas kelompok berarti ada suatu tindakan yang harus diselesaikan bersama-sama memutuskan secara bersama-sama mengerjakan secara bersama-sama bicara tentang gotong royong karena itulah cerminan dari Pancasila kemudian sedikit lagi masuk di dalam nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan kalian bisa perhatikan bagaimana proses perumusan Pancasila itu adalah saksi sejarah hidup pernah ada dan terjadi bagaimana untuk merumuskan sebuah dasar negara para tokoh-tokoh nasional kita mengadakan rapat sidang pertama BPPKI sampai BPPKI dibubarkan kemudian ada Panitia kecil Panitia 9 kemudian PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia semua mengadakan musyawarah untuk merumuskan sebuah dasar negara untuk bagaimana caranya melahirkan sebuah dasar negara yang bernama Pancasila itu yang terjadi di tengah-tengah kita jadi segala sesuatu segala persoalan masalah yang terjadi di tengah-tengah kita kita selesaikan dengan cara duduk bersama musyawarah mengambil jalan tengah untuk mencapai kata mufakat untuk mencapai kata mufakat tidak mudah kalau kita masih mementingkan ego sendiri kalau kita masih mengeraskan hati kita tidak bisa terjadi kata mufakat jadi dibutuhkan kesadaran pikiran yang tenang merendahkan diri masing-masing ya belajar mendengar belajar menghargai setiap keputusan setiap tindakan-tindakan yang disampaikan oleh teman-teman kita yang tentunya berbeda dengan kita seperti itu kemudian yang terakhir bicara tentang nilai keadilan kalian bisa perhatikan di sana ya mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahirnya maupun batinnya sesuai dengan penjelasan mister minggu lalu ya nilai keadilan ini akan dijadikan sebagai cita-cita kita bersama tujuan kita bersama ya jika kita punya dasar tadi sila ketuhanan bicara tentang nilai religi yang kita hidupi yang kita yakini bersama-sama ya jika kita sudah menghidupi itu semua di dalam nilai-nilai ketuhanan setiap agama kepercayaannya yang hidup berkembang di Indonesia pasti mengajarkan nilai-nilai yang baik ya jika kita mampu menghidupi menerapkan nilai-nilai tersebut ya tujuan dan cita-cita bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan terwujud anak-anak ya jadi dibutuhkan kesadaran dari setiap kita ya untuk bisa memahami mengerti bahkan melaksanakan dari nilai-nilai tersebut ya kemudian kalian bisa perhatikan ini tantangan kita bersama dimana jika kalian perhatikan penjelasan berikut nilai-nilai Pancasila yang kita pelajari apabila betul-betul dipahami dihayati dan diamalkan akan mampu menurunkan yang namanya angka korupsi bicara korupsi bicara musuh kita bersama mental-mental pencuri merampok uang rakyat yang ujung-ujungnya akan merugikan kita menurut kalian korupsi ini merugikan atau tidak sih anak-anak kelas 8C merugikan atau menjejahterakan kita merugikan oke terima kasih jadi Satika kasih jempol maksud kasih jempol ini bagaimana merugikan merugikan ya ya menurut Alicia merugikan jelas-jelas merugikan ya Mister berikan satu suplikan video ya video ini sangat menginspirasi ini materi yang Mister pernah bagikan ke kelas kalian ya ini menjadi gambaran potret kehidupan kita ya jika kita tidak mampu mengamalkan pertama nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar kita ya karena di dalamnya akan banyak mengatur kehidupan sikap respon hati kita bicara tentang nilai ketuhanan itu ya jadi orang-orang yang melakukan tindakan korupsi dia tidak mampu mengamalkan dasar negara kita yang pertama ya yang terkandung dalam silap pertama nilai ketuhanan jadi keadilan sosial dia tidak pikirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mereka kesampingkan yang mereka tahu memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar kalian bisa perhatikan cuplikan video ini ya ini gambaran jelas potret kehidupan ketika korupsi merajalela ya kalian sudah simak cuplikan video tadi ya bagaimana menurut cerita Pak Heri Santoso tadi ya beliau pernah bekerja menjadi tukang yang membangun rumah tukang bangunan tetapi haknya sebagai pekerja upahnya itu tidak diberikan oleh mandurnya oleh bosnya ibaratnya gitu upahnya atau uangnya dibawa lari tadi menurut cerangannya jelas tindakan tindakan korupsi terjadi sudah ada dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi ya jadi mental-mental seperti itu ya mencuri merampas ya mental-mental yang sangat merugikan orang lain ya dampaknya efeknya seperti yang dialami oleh Pak Heri tadi ya hidup sulit mau bayar kontrakan gak bisa akhirnya hidup sebagai manusia gerobak tidur di gerobak tinggal di gerobak semua aktivitas di sana anaknya pun belajar di sana tapi ada semangat untuk merubah nasib keluarga ya jadi kita tidak boleh kalah ya semangatnya itu tidak boleh kalah oke ini ada pertanyaan dari Joshua Mr. Comal itu apa sih ya Mr. kurang tahu ya Comal itu menurut keterangan Pak Heri tadi sebuah daerah yang ada di provinsi DKI Jakarta ya itu nama daerah ya nama tempat ya oke Mr. Berharap dari cuplikan video tadi ya kalian bisa punya antusias semangat berjuang belajar lebih baik lebih giat ya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi ya karena bicara tentang moral bicara tentang karakter bicara tentang norma kesusilaan yang kalian sudah dapatkan ya jadi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik harus dirubah ya itu sebabnya mengapa ya kita belajar pendidikan keluarga negaraan selalu diingatkan tentang norma selalu ditanya kembali apa fungsi dari Pancasila dan kalian sudah mampu menyebutkan dengan baik ya sebagai dasar negara Mr. sebagai pandangan hidup bangsa sebagai ideologi kalau kalian sudah mampu menyebutkan dengan baik bahwa Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup bangsa ideologi kita berarti tugas kita setelah kita pelajari secara teori kita hidupi kita praktekan paling tidak kita tidak menyusahkan orang lain ya ketika kita mampu menghidupi nilai-nilai dalam Pancasila untuk kita bisa memiliki yang namanya karakter Pancasilais ingat tujuan nasional kita keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia tujuan itu akan terlaksana ketika generasi muda seperti kalian ya punya mental dan karakter Pancasilais belajar pekah belajar menghargai peduli terhadap situasi lingkungan dimanapun kalian berada tidak memaksakan kehendak sendiri apalagi tidak peduli itu tindakan yang salah ya kalian setuju bahwa kita adalah makhluk sosial ya kita saling membutuhkan ya butuh interaksi dengan teman-teman yang lain ya jadi mari cuplikan video tadi jadikan pembelajaran untuk kita ya kalian khususnya generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan ya ketika mengemban tugas mengemban tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh rakyat pikul tugas dan tanggung jawab itu dengan baik ya gak boleh main-main apalagi korupsi seperti kata Pak Heri tadi ya uangnya dibawa lari akhirnya hidupnya susah pekerjaan gak ada nah itu ya sedikit lagi kita lanjut kalian bisa perhatikan ya jelas dari cuplikan video tadi menggambarkan bagaimana pernyataan di dalam PPT ini ya dimana nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami dihayati dan diamalkan akan mampu menurunkan yang namanya angka korupsi di tengah-tengah kita dan apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan kita punya posisi lebih daripada makhluk ciptaan yang lain tentunya tidak akan mudah menjatuhkan yang namanya harga diri kita martabat kita ke dalam kehinaan dengan melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti korupsi tadi karena ini sangat berbahaya anak-anak ini musuh kita bersama ini sangat berbahaya karena merugikan banyak orang seharusnya orang lain bisa senang tidak susah malah susah hidupnya itu jadi dosanya itu besar korupsi ini karena merugikan banyak orang menyengsarakan banyak orang jelasannya selanjutnya bagaimana kalian bisa perhatikan perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya yang namanya kontrol diri penguasaan diri tidak punya dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan karena terbiasa melakukan kejahatan menjadi habit menjadi karakter jadi terus-menerus seperti itu tindakannya dalam lingkup yang kecil seperti itu ketika diberikan wawonang tanggung jawab yang besar mengambil uang rakyat dengan jumlah yang besar itu yang terjadi karena hilangnya kontrol penguasaan diri tidak ada akhirnya terus-menerus melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti tindak pidana korupsi kalian bisa perhatikan kebahagiaan material dianggap segala-galanya dibandingkan kebahagiaan spiritual yang lebih agung nilainya mendalam dan jangka panjang hal ini dapat dijelaskan melalui hirarki eksistensi manusia yaitu dari tingkatan yang paling rendah penghambaan terhadap manusia dan yang paling tinggi adalah penghambaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang kita yakini menjadikan dasar kita bersama kemudian manusia kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari makhluk yang lain tentu tidak akan merendahkan dirinya dengan diperhamba oleh yang namanya harta titik koma ya bukan titik tetapi akan menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan bukan berarti harta duit itu tidak penting bukan berarti seperti itu ya tetapi ketika kita lebih cenderung lebih dekat dengan yang namanya harta tadi ya fokus kita bukan lagi kepada sumbernya ya fokus kita hanya ke tempat itu saja ke harta itu saja terus kita hanya sibuk mengumpulkan harta terus dan ketika ada kesempatan untuk menyelewengkan dia lakukan tindakan korupsi merampok mengambil uang yang bukan haknya akhirnya orang lain rugi dirugikan ya itu jadi kita harus memiliki kesadaran pertama ya bahwa apa yang ada di dunia ini ya sifatnya tidak kekal sifatnya tidak akan ada terus selamanya tidak ya ada kalanya datang dan ada kalanya pergi gitu ya jadi jelas disampaikan ya bahwa disini bahwa kalian bisa perhatikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna tidak akan ya seharusnya tidak akan merendahkan dirinya ya dengan diperhamba oleh yang namanya harta uang tetapi seharusnya kita merendahkan diri kita sebagai hamba Tuhan ya karena dia sumber dari kehidupan dari segala macam yang ada di dunia ini karena dia menciptakan itu semua ya itu yang seharusnya kita jadikan pola pikir kita bersama kemudian penanaman satu nilai tertentu tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila ya karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sama halnya dalam silah dari Pancasila tidak bisa dipisahkan antara silah satu, dua, tiga, empat, dan lima, tidak mereka menjadi satu kemudian peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat dimana media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa khususnya generasi muda untuk dapat membangun yang namanya karakter-karakter Pancasila di tengah-tengah kita untuk bisa memiliki karakter yang maju ke depan tidak mundur pola pikirnya nah itu peran dari media seharusnya lalu yang terakhir kalian bisa perhatikan dimana nilai-nilai universal Pancasila yang memperlihatkan nafas humanisme dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja sekalipun Pancasila tidak memiliki sifat universal tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua orang sesuai dengan pernyataan temanmu tadi ketika dasar negara disampaikan oleh hidup trans semua tidak semua menerima ada kelompok yang menolak ada kelompok yang setuju yang setuju karena mereka sadar nilai-nilainya silah-silahnya diambil dari tradisi kebudayaan kita tetapi yang menolak mereka tidak sadar bahwa kebudayaan nilai-nilai religi mereka masing-masing dijadikan sebuah dasar negara kita seperti itu ini karena waktu yang memisahkan kita kita harus akhiri jadi mister berharap kalian bisa pahami kisi-kisi yang sudah kita bahas tadi di awal sebelum kita melanjutkan materi berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila jadi mari anak-anakku kita belajar mengamalkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari mari silahkan kalian bisa nyalakan kamera kalian kita harus akhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini silahkan ya terima kasih Elijah Stephanie sudah mengeri respon yang lain bisa segera nyalakan kameranya kita harus akhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini ya terima kasih Kathleen Amanda Jesse ada Widya sudah menyalakan kamera serberapa anak-anak yang lain pun bisa demikian ya mister minta tolong ada Mita halo Mita Mita halo oke kita lewati Mita mister minta tolong ada Elijah halo Elijah silahkan Elijah mister minta tolong bisa pimpin kita berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita silahkan Elijah oke teman-teman mari kita berdoa Tuhan misalnya sekarang kami sudah memelesaikan pelajaran di TKN terkati kami agar dapat mengerti pelajaran yang disampaikan Tuhan dan sebentar lagi kami akan mengembangkan aktivitas kami Tuhan dan mencins amin amin terima kasih Elijah sudah mendoakan kita semua tetap semangat anak-anak jaga kesehatan kalian Tuhan di semua berkati kalian luar biasa God bless you bye bye misalnya de katmati